Intro Presiden resmikan jalan daerah senilai ratusan miliar rupiah di NTB Intro Biajukai Aceh musnahkan 9,2 juta batang rokok ilegal Intro Kembangkan kreativitas siswa melalui festival seni dan gelar karya pendidikan Intro Halo pemirsa, Anda menyaksikan Kilas Nusantara Malam, Kamis 2 Mei Inilah 3 berita terbaru dari dalam negeri yang telah kami rangkum untuk Anda Kita awali kabar malam ini dari Nusa Tenggara Barat Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya meresmikan 5 ruas jalan daerah Yang masuk program instruksi Presiden Jalan Daerah pada Kamis pagi Jalan tersebut memiliki total panjang mencapai 40 km Dengan nilai proyek lebih dari 200 miliar rupiah Intro Presiden RI Joko Widodo meresmikan 5 ruas jalan yang masuk dalam pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Tahun 2023 di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Kamis 2 Mei Total panjang jalan yang diresmikan mencapai 40,63 km Berupa 5 ruas jalan penghubung kawasan produktif di Pulau Lombok dan Sumbawa Dengan nilai proyek mencapai 211,84 miliar rupiah Kecepatan logistik akan semakin baik Jalan-jalan menuju ke kawasan-kawasan produktif Baik itu kawasan pertangian, kawasan perkebunan Semuanya bisa ditunjang oleh jalan yang baik Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini Saya resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menjelaskan Bahwa ruas jalan yang dibangun terdapat di 4 daerah kabupaten di NTB Di antaranya Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima Inpres ini pun setiap tahunnya akan terus diperpanjang dan diperluas Sehingga memperkuat koneksi lintas daerah Ada 5 ruas tahun 2023 Totalnya 40 km, ini 7,6 km ke Gili Mas Semua 210 miliar Tapi 2024 akan lebih besar lagi karena tersebar di Lombok, Sumbawa dan Bima Akan kita teruskan Inpres ini Usai meresmikan jalan Inpres tersebut Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Menteri PUPR Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan Juga diagendakan melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sumbawa Untuk meresmikan bendungan hingga melakukan panen raya jagung Bersama masyarakat dan pemerintah daerah Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan Selanjutnya, Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Aceh Memusnahkan 9,2 juta batang rokok ilegal Senilai 19 miliar rupiah Dengan cara dibakar di halaman kantor Bea dan Cukai setempat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh Memusnahkan sebanyak 9,2 juta batang rokok ilegal Dengan cara dibakar di halaman kantor Bea Cukai Aceh Kamis 2 Mei 2024 Selain di tempat tersebut Pemusnahan juga dilakukan di pabrik semen PT Solusi Bangun Andalas Kabupaten Aceh Besar Rokok tanpa pita Cukai itu dijadikan sebagai bahan bakar pabrik semen Rokok ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Yang dilakukan tim gabungan Bea Cukai di perairan Aceh Atau sekitar 55 mil dari utara kota Loksemawe Pada Desember 2023 lalu Selain rokok, Bea Cukai berhasil meringkus 4 orang anak buah kapal Serta 1 unit kapal motor atau KM Patalong Yang digunakan untuk menyelundupkan rokok asal Thailand tersebut Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Bea Cukai Aceh Safu Wadi mengatakan Total nilai rokok ilegal yang dimusnahkan mencapai 19 miliar rupiah lebih Dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan Sebesar 24,62 miliar rupiah Barang yang sedang dalam upaya mereka untuk memasukkan dan dipasarkan pasti di Provinsi Aceh Kita dapat tegah di perairan Loksemawe Dan Alhamdulillah barangnya sudah sampai ke tahap penuntutan Yang kita sidangkan sekarang ada 2 Dan kemudian 1 masih berstatus DPU Sebagai kurir untuk pengantar barangnya sampai ke darat Aceh Safu Wadi menambahkan selain merugikan negara Rokok ilegal juga berpotensi besar membunuh industri rokok lokal di Aceh Harga yang relatif murah menjadi pilihan bagi konsumen Untuk mengkonsumsi rokok tanpa pita cukai tersebut Kerjasama lintas instansi dianggap penting Untuk terus mengawasi sejumlah kawasan Yang kerap dijadikan pintu masuk Penyelundupan rokok ilegal ke Aceh Dari Banda Aceh, Aceh, Apriza Rahmat Kantor Berita Antara mewartakan Yang mudah-mudahan ini akan menjadi alat pendobra Dan sebagai kabar penutup di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Ada festival seni dan gelar karya Yang diikuti puluhan sekolah dari segala tingkatan Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan Kreativitas dan inovasi siswa Pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dindikpora Temanggung, Jawa Tengah Menggelar festival seni dan gelar karya pendidikan 2024 Di halaman Gedung Pemuda yang diikuti 94 sekolah Dari tingkat PAUD sampai SMA Sederajat pada Kamis 2 Mei 2024 Penjabat Bupati Temanggung, Hari Agung Prabowo menilai Kegiatan yang digelar sampai tanggal 4 Mei ini Sebagai wujud peningkatan kreativitas para siswa Terutama dalam mengikuti kurikulum merdeka Ajang ini diharapkan semakin memotivasi siswa Untuk berkarya dan belajar dari sekolah lain Sebagai bahan referensi Sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan Di temanggung ke depannya Di sisi lain, gelar karya ini merupakan langkah positif Untuk membangun karakter siswa Karena tujuan dari kurikulum merdeka sendiri Di antaranya untuk mengembangkan kreativitas siswa Tadi saya pikir anak-anaknya sekedar main Sekedar hanya bersekolah saja Tapi ternyata memang mereka punya kreativitas yang luar biasa Dan dengan bimbingan gurunya Saya pikir ini ke depan juga Mungkin tidak hanya sistem apa ya Hanya sebagai gelar Tapi bagaimana mengembangkan ilmunya nanti Kedepan mereka menjadi anak-anak yang cerdas Kepala Dindikpora Temanggung Agus Sujarwo Mengatakan Kegiatan ini merupakan apresiasi hasil karya siswa Yang sebelumnya telah dipamerkan di tingkat sekolah Kali ini kembali memamerkan hasil karyanya Agar sekolah lain juga bisa melihat secara langsung Dengan apresiasi ini Maka muncul kreativitas inovasi Yang lebih dari anak-anak kita Tidak hanya sekedar mereka pinter di dalam kelas Tetapi juga berkembang keilmuannya di luar sekolah Kreativitas para siswa ini diharapkan bisa menjadi bekal Setelah lulus dari sekolah nantinya Dari Temanggung, Jawa Tengah Firman Eko Handi Kantor Berita Antara mewartakan Pemirsa, Hilas Nusantara akan kembali menjumpai Anda Esok Jumat di jam yang sama pukul 13.20 waktu Indonesia Barat Mewakili kru yang bertugas, saya Ludmila Nastiti pamit Selamat malam dan selamat beristirahat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!